Beliau pernah meninggalkan sholat di masa mudanya Manusia gak sempurna Pak Pernah berbuat salah Tapi sebaik-baiknya orang berbuat salah Segera tobat Segera tobat Sekarang beliau Tanyanya beliau tanda beliau tobat Kalau gak tobat Dia gak bakal bertanya Bapak Ibu Orang yang cerita dosa masa lalu Insya Allah orang baik Pengen tobat Karena dosa kayak apapun Kalau gak ditobati Allah gak akan memberikan maaf Ya kan Beliau mikir selama ini Gimana dulu aku pernah meninggalkan sholat Caranya gimana Jangan sampai aku dihukum oleh Allah Makanya Bapak Ibu Sekarang Pak Tobat pertamanya Bapak Ibu Kalau dosa kepada Allah Dosa kepada Allah itu Sarat tobat yang benar ada tiga Dosa kepada Allah Sarat tobat yang benar ada tiga Satu Nyesel Sedih Nangis Nyesel Sedih Nyesel Sedih Nyesel Sedih Nangis Bapak Ibu Ya Allah Ya Allah Saya pernah meninggalkan sholat duhur Ya Allah Saya pernah meninggalkan sholat asar Ya Allah Ya Allah Sedih Pak Nangis Nyesel Ini yang pertama Yang pertama Kedua Seketika itu berhenti Tidak boleh melakukan kesalahan tersebut Seketika itu berhenti Tidak boleh mengulang kesalahan tersebut Bapak Ibu Artinya kapok Nggak mau Kapok Nggak mau saat itu untuk Untuk apa Untuk Untuk melakukan lagi Baru Tua kami Kemudian Yang ketiga Berjanji Untuk tidak mengulangilah Lagi Kapan tiga hal ini Kapan tiga hal ini terpenuhi Maka Itu dikatakan Taubat Nasuhah Jadi yang pertamanya Nyesel Ya Yang pertamanya Nyesel Yang kedua Seketika itu berhenti Dari kemaksiatan kebiasaan tinggal sholat itu Berhenti kapok Ya Baik Yang ketiga Berjanji Untuk tidak mengulangilah Lagi Nah ini Kapan tiga salat terpenuhi Ini tobatnya Tobat Nasuhah Tobatnya Tobat Nasuhah Nasuhah Bapak Tua kami Nah sekarang pertanyaannya Apakah sholat itu perlu dikodok Bapak Ibu Jika Anda meninggalkannya sebelum balik Sebelum balik Maka nggak wajib dikodok Tapi kalau jadikan meninggalkannya Setelah balik Maka wajib dikodok Nah Anda tengok sekarang Anda meninggalkan sholat Kapan Kalau Anda meninggalkan sholat Sebelum usia 15 tahun Maka Nggak usah dikodok Karena usia 15 tahun Usia sebelum 15 tahun Belum balik Tapi kalau jadikan meninggalkan sholatnya Setelah 15 tahun Berarti Anda sudah balik Maka wajib dikodok Cara mengkodoknya bagaimana Bapak Ibu Dicecil Semampu Semampunya Sekarang jadikan Sudah sholat isa Anda pernah dulu meninggalkan sholat isa Berdiri lagi Untuk melaksanakan sholat isa Besok sholat subuh Setelah sholat subuh Berdiri lagi Sholat subuh Sampai nanti lunas Sebelum lunas Kok ternyata meninggal Insya Allah Allah sudah mengatakan Kita orang yang Tau Tau Bapak Ibu Jadi Yang pernah meninggalkan sholat Segera dikodok Iya kan Segera dikodok Dikodok Bapak Ibu Kalau berat Dicecil Bapak Ibu Dicecil Bapak Ibu 5 waktu Setiap setelah sholat Lagi 5 waktu Jadikan berdiri lagi Berdiri lagi Insya Allah Seperti itu Anda sudah dikategorikan Orang yang tau Tadnasuh Nasuh Allah Nabi Sawa